Intro Ahmadiyah mengadakan konvensi Islam terbesar di Inggris pasca pandemi COVID-19 dilansir dari Ahmadiyah.id Ribuan muslim Inggris telah berkumpul untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19 di acara konferensi Islam Tertua di Inggris. Jemaah muslim Ahmadiyah dari seluruh Inggris berdatangan ke Auckland Farm Hampshire selama tiga hari untuk melakukan kegiatan ibadah dan berkumpul di acara jasa salana. Sebelum pandemi global tahun lalu, lebih dari 35.000 orang dari seluruh dunia datang untuk menghadiri jasa salana di tahun 2019. Tetapi tahun ini, hanya warga Inggris saja yang dilahir vaksinasi ganda yang diizinkan menghadiri pertemuan ini. Adapun yang menjadi puncak acara ini adalah kehadiran halifah Islam Jemaah muslim Ahmadiyah, Hazrat Mirza Masrul Ahmad Aya Dahulatah bin Asil Aziz, yang menyampaikan pidato kehadiran kepada para hadirin selama tiga hari pelaksanaan. Tujuan jasa adalah untuk menampilkan ajaran Islam yang damai dan menjadikan para peserta dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mereka tentang ajaran dan amalan Islam. Sekretaris Pres Jemaah muslim Ahmadiyah Abid Khan mengatakan, Ini adalah pertama kalinya sejak adanya pandemi. Para anggota kami dari seluruh Inggris dapat bertemu dan beribadah bersama dengan halifah kami. Jadi, satu sisi kami sedih karena penerapan social distancing, tidak memungkinkan semua orang yang berada di sini atau temu dari luar negeri dapat hadir. Tapi di sisi lain tidak diragukan lagi, ini adalah kesempatan indah dan mengembirakan bagi komunitas kami. Ada pun mereka yang tidak bisa hadir secara langsung, saya yakin mereka akan menyaksikan di televisi baik di Inggris maupun di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ini benar-benar acara internasional. Jasa Salana UK disiarkan secara online melalui televisi global Ahmadiyah yaitu MTA atau Muslim Television Ahmadiyah. Di 19 saluran televisinya. Yang tidak dapat hadir secara langsung akan berkumpul di masjid-masjid Muslim Ahmadiyah di Inggris Raya untuk menyaksikan jalannya acara. Termasuk masjid pertama yang dibangun di London yaitu Masjid Al-Fazir di Wandsworth. Dan masjid terbesar seantara Inggris yaitu Baitul Potul di Merton. Terakhir, Indonesia patut berbangga di acara yang luar biasa itu ada perwakilan Indonesia asal Garut yang hadir dan mendapatkan karunia membacakan ayat suci Al-Quran yaitu Maulana Mahmud Wardi Sahid. Maulana Mahmud membacakan surah Ashab surah ke-61 ayat 7-13 dengan penuh khidmat. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah